Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Isoku Tech, dan saya FadMZ, selamat datang di Tech 5. Episode Tech 5 kali ini berbeda dengan episode sebelumnya yang membahas mengenai perkembangan teknologi saat ini. Kali ini, saya ingin membahas tentang channel-channel Youtube yang fokus pembahasannya adalah teknologi. Ada yang review gadget, review laptop dan PC, dan ada juga yang membahas tentang berita-berita terbaru yang terjadi di ranah teknologi. Siapa saja mereka? Inilah daftar 5 channel teknologi Youtube Indonesia versi Isoku Tech. Eits, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Isoku Tech Bro. Pertama, Jalan Tikus. Satu channel Youtube yang berasal dari website yang dulunya berisi tentang aplikasi-aplikasi Android ini, sekarang sudah menjadi salah satu channel Youtube yang banyak dikunjungi oleh penonton Youtube. Channel ini berisi bermacam-macam hal tentang teknologi, ada fakta seputar teknologi, tips dan trik seputar teknologi, dan juga pembahasan mengenai aplikasi-aplikasi keren. Dan seperti perkembangan di website dari Jalan Tikus yang sudah merambah di berita teknologi, di channelnya juga terdapat berita-berita penting seputar teknologi terkini. Sampai video ini dibuat, pelanggan dari channel Jalan Tikus ini sudah mencapai 340 ribuan pelanggan. Kedua, Jagat Review. Mirip dengan Jalan Tikus, channel Youtube yang satu ini lahir dari website yang memang sudah mempunyai nama besar. Channel Jagat Review ini lebih banyak berisi tentang perkembangan komponen PC. Bahkan ada juga konten yang berbeda daripada channel teknologi lainnya, yakni Jagat OC. Dimana teman-teman dapat melihat bagaimana caranya overclocking prosesor, RAM, atau VGA yang langsung ditunjukkan oleh overclocker Indonesia yang sudah mendunia dan sering juara di kancah internasional, yakni Alpha Jonathan, atau yang dikenal dengan Lucky Noob. Tak hanya berisi tentang overclock, di channel Jagat Review ini teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang komponen-komponen PC mulai dari pembahasan review, tips, dan trik memilih komponen PC, dan lain-lainnya. Bahkan channel ini sering mendapatkan early access untuk mencoba komponen PC yang belum rilis di pasaran. Ketiga, Gaptek.id Berbeda dengan dua channel teknologi sebelumnya, channel ini milik perorangan yang memang suka dengan teknologi, khususnya di perkembangan komponen PC dan laptop. Hampir semua isi dari channel ini adalah tentang PC dan laptop, mulai dari rakyat PC, setup show-off, review, dan juga berita-berita mengenai perkembangan di ranah personal komputer atau PC dan juga laptop. Yang unik dari channel ini adalah konten setup show-off, di mana teman-teman bisa mengirimkan setup dari PC atau laptop teman-teman ke channel ini untuk dipamerin di video khusus. Subki, pemilik dari channel ini, sering mendapatkan tawalan berbagai macam brand untuk direview di channel ini, mulai dari Asus, MSI, Razer, Logitech, dan brand-brand lainnya. Keempat, Tangan Belang Sama hanya dengan Gaptek.id, pemilik channel YouTube yang satu ini perorangan, nama belinya adalah Yudhistira. Di channel ini, teman-teman akan mendapatkan pembahasan tentang PC, gaming, dan tech talk, produk review, dan juga vlog. Hingga saat ini, subscriber Tangan Belang sudah mencapai 47 ribuan subscriber. Pembahasan paling banyak di channel ini adalah perial PC dan laptop, mulai dari bongkar kotak, yang merupakan salah satu konten menarik di channel ini, hingga review produk. Perlu teman-teman ketahui, channel Tangan Belang ini juga sudah mempunyai forum website yang memudahkan teman-teman untuk bertanya-tanya seputar teknologi. Kelima, Sobat HP dan Gadgetin Sengaja saya langsung bahas dua channel ini karena keduanya memiliki konten yang sama yaitu review handphone. Untuk teman-teman yang suka dalam perkembangan smartphone saat ini, saya rekomendasikan untuk lihat-lihat kedua channel ini. Kedua channel ini memilih untuk membahas perkembangan yang terjadi di dunia teknologi khususnya smartphone dan gadget lain yang berhubungan dengan smartphone. Jika teman-teman ingin membeli handphone dan masih bingung ingin membeli handphone apa, mungkin kedua channel ini bisa membantu teman-teman untuk menjawabnya. Ya, itu tadi daftar YouTube teknologi channel yang masuk dalam daftar 5 tag kali ini. Silahkan teman-teman cek sendiri seperti apa channel-channel YouTube tersebut. Ececece, ada bonusan nih teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan bongkar-bongkar dan rakit PC, nih saya rekomendasikan satu lagi channel YouTube yang suka rakit-rakit PC dengan kombinasi beragam komponen. Yap, nama channelnya Kiosk Komputer. Teman-teman bisa mendapatkan info tentang rakit komputer beserta dengan harga-harganya. Ya iyalah, kan channel ini sebenarnya adalah channel toko komputer di daerah Malang Jawa Timur. Kenapa saya masukin sebagai bonus track? Karena di channel ini teman-teman bukan hanya mendapatkan info tentang rakit PC, harga atau review saja, tapi teman-teman akan merasa terhibur dengan pembahasan yang dilakukan koko-koko penjualnya. Hahaha, ya sih, koko Deddy Christian ini memiliki ciri khas yang beda dengan lainnya ketika membahas PC rakitannya. Yang biasanya dibahas serius, disini teman-teman akan dapat pembahasan santai dan sedikit humor. Nah, power supply itu tingkatannya ada banyak. Setelah bronze masih ada lagi tier. Tapi kalau akan-akan mau ke tier, otomatis akan-akan harus menyiapkan uang benar-benar banyak. Nah, berhubung rakitan ini hanya 10 juta, otomatis saya tidak menggunakan power supply tier. Saya cukup menggunakan power supply yang bersetifikit. Ya, itu tadi Youtube Teknologi Channel yang masuk daftar 5Tech kali ini. Meskipun sebenarnya bukan 5 lagi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di Sokutek. Dan sampai jumpa di lain video, saya Afad MZ, salam Game Tech.